Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kaupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Saya Wislu Dermawan, senang sekali sahabat hari ini bisa menjumpai dan menyapa Anda dengan rangkuman informasi terkini dari Lembaga Penyerahan Publik Lokal Radio Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang kami rangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi Selasa 14 April 2020. Hari ini saya awali dengan informasi dari Pradya Suara Tuban, pemerintah Kabupaten Tuban wajibkan pakai masker. 10 IKM Tuban produksi masker, rekan Aida Aminia menyampaikan informasi selengkapnya. Untuk mencegah penyebaran dan penularan virus corona atau COVID-19, WHO mewajibkan masyarakat dunia untuk memakai masker non-medis saat beraktivitas di luar rumah, termasuk Indonesia. Saat ini permintaan masker pun mengalami peningkatan. Hal tersebut membuat beberapa IKM memproduksi masker kain yang dijual dengan harga terjangkau. Pala Dinas Kooperasi Perindustrian dan Perdagangan Disko Perindak Tuban, Agus Wijaya mengungkapkan, tidaknya ada 10 IKM yang saat ini telah memproduksi masker kain. Para pelaku IKM tersebut rata-rata dapat memproduksi sebanyak 3.000 per hari tergantung pesanan. Tidak selesai pesanan, ada yang di atas ribu, ada yang ratusan, dan terus tinggal kita mengonekan kewadah pembuasan. Yang di Soko itu kemarin ada hampir 3.000 pesanan. Bisa mau dibagikan peningkat tadi rencananya? Nanti kita koordinasikan dengan jindikas untuk pembagian masker bagi masyarakat secara umum, gratis. Harga masker pun dijual kisaran harga mulai 4.000 rupiah hingga 7.000 rupiah. Aida Aminia, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Dari Tuban kita menuju ke Kabupaten Banyuwangi, Sunrise of Java. Ada rekan Akbar Wiyana yang akan menyampaikan informasi tentang cegah COVID-19. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perketat setiap pintu masuk ke wilayah Kabupaten Banyuwangi. Untuk menekan penyebaran virus corona COVID-19, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Banyuwangi terus mengintensifkan pos pemantau kesehatan bagi para pendatang. Di antaranya di perbatasan wilayah utara atau kecamatan Wongsorjo dan wilayah selatan tepatnya di kecamatan Kalibaru. Menurut Bupati Banyuwangi Abdul Aswaranas, Wongsorjo dan Kalibaru merupakan pintu masuk ke Banyuwangi melalui jalur darat. Sehingga setiap orang yang melintas dari luar Banyuwangi akan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh sekaligus dilakukan penyemprotan disinfektan pada kendaraannya. Selain di Wongsorjo dan Kalibaru, pos pantau kesehatan Banyuwangi juga didirikan di kecamatan Licin yang berada di bawah kaki Gunung Ijen, yang merupakan pos pantau untuk pendatang dari Bondowoso. Anas menambahkan di masing-masing pos tersebut dilengkapi dengan tenaga medis yang melakukan pemeriksaan. Mereka memeriksa suhu tubuh menggunakan alat pemindai suhu tubuh dengan sinar inframerah dan demi keamanan petugas, para petugas juga dilengkapi dengan alat perlindung diri. Anas menjelaskan pos pantau ini dijaga oleh petugas gabungan, mulai tenaga medis, kepolisian, TNI, BPBD, petugas dinas perhubungan hingga relawan. Anas menyebut saat ini secara bertahap, sejumlah peralatan guna menjalankan screening terus dipenuhi. Penyemprotan disinfektan secara otomatis kini telah tersedia di kali baru, sedangkan Dewang Sorjo sedang dalam proses pengerjaan. Dari Sidoarjo, Bili Patopoi mengabarkan untuk percepat pertolongan, Polresta Sidoarjo bagikan APD ke jajaran Polsek di Kabupaten Sidoarjo. Bili Patopoi, dari suara Sidoarjo, silahkan laporan selengkapnya. Polresta Sidoarjo membagikan APD kepada seluruh anggota, baik Polsek maupun Polsko tingkat esah di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Hal ini dilujukan agar bisa memberikan respon cepat untuk menolong dan menangani warga yang sakit, bahkan meninggal secara mendadak. Untuk itu, 349 APD telah disiapkan dengan masing-masing posko di tingkat desa, mendapatkan 2 sampai 5 unit. Ini seperti dikatakan Kompes Polsumarji, Kapolresta Sidoarjo, saat ditemui setelah penyerahan APD kepada seluruh jajaran Polsek di Mapolresta, Cemanggalang pada Senin 13 April. Orang harusnya bisa diselamatkan nyawanya, karena terlalu lama menunggu tim medis datang, maka yang terjadi adalah tidak tertolong. Maka dengan adanya APD yang lengkap, yang dimiliki oleh Polsek dan posko-posko COVID, relawan yang ada di desa-desa, sehingga pertolongan itu bisa cepat dilakukan dan bisa menyelamatkan nyawa warga Kabupaten Sidoarjo. Kelengkapan meliputi baju asmat, termogan, sepatu but, sarung tangan, masker, dan helm yang diberikan secara bertahap. Diharapkan setelah ini, seluruh personel bisa bertindak cepat sehingga tidak melakukan pembiaran seperti yang terjadi beberapa waktu ini. Demikian saya Bili Potopoi, Suara Sidoarjo. Sementara itu dari Gersik ada rekan Putri Rizkyana dari Suara Gersik yang mengabarkan PMI Kabupaten Gersik pastikan stok darah cukup selama masa pandemi Corona. Sehubungan dengan adanya masa pandemi COVID-19, stok darah Palang Merah Indonesia di Kabupaten Gersik masih tergolong aman untuk kebutuhan di wilayah Gersik. Namun untuk memenuhi kebutuhan stok darah di kota lain seperti halnya Surabaya, Madura, hingga Pasuruan, Palang Merah Indonesia Kabupaten Gersik ini memberhentikan untuk sementara waktu hingga masa pandemi COVID-19 berakhir. Jadi gini, sejak bulan Maret itu stok darah di PMI Gersik memang sudah kritis. Saya ingat banyak, kalau untuk memenuhi kebutuhan di rumah sakit Gersik alhamdulillah masih cukup. Tapi ketika kita harus memelayani pasien dari Stomo, dari Surabaya, dari Lamungan, itu yang biasanya memang mereka mengambil darah di sini. Itu kita sudah nolak karena stok kita yang nipis. Jadi kita prioritas untuk pemoteknya di Gersik. Nah ketika itu, saya berupaya bagaimana caranya supaya stok ini aman. Harapan dari Muhammad Najib, selaku Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Gersik, kepada masyarakat agar tetap antusias untuk donor darah selama pandemi corona. Karena PMI Kabupaten Gersik telah menerapkan protokol pelaksanaan donor darah baik di dalam ataupun di luar gedung saat wabah COVID-19. Putri Rizkiana melaporkan dari suara Gersik. Dari Kabupaten Blitar, rekan Oza Ahmad dari Persada FM Blitar melaporkan, Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar sebut bantuan operasional sekolah atau BOS dapat digunakan untuk penanganan COVID-19. Berbagai kebijakan sebagai upaya pencegahan virus corona atau COVID-19 telah dikeluarkan pemerintah seperti kemudahan pengalihan anggaran di daerah termasuk di dunia pendidikan di mana saat ini dana bantuan operasional sekolah atau BOS dapat digunakan untuk penanganan virus corona. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Budi Kusumar Jaka mengatakan penggunaan dana BOS untuk penanganan virus corona mengacu pada surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Yang menjelaskan BOS dapat digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah termasuk untuk membiayai keperluan dalam pencegahan pandemi COVID-19 seperti penyediaan alat kebersihan, hand sanitizer, dan masker bagi warga sekolah serta untuk membiayai pembelajaran daring atau jarak jauh. Surat edaran nomor 4 Menteri Pendidikan tahun 2020 ini memang di dalam dana BOS pun bisa dipakai untuk pembelian atau dalam randa mencegah COVID ini. Contohnya misalnya disinfekta, masker, dan lain-lain. Budi berpesan kepada seluruh sekolah mulai SD hingga SMP agar merencanakan penggunaan dana BOS untuk penanganan virus corona sesuai mekanisme dan prosedur yang ada. Selain itu, juga harus terus mengikuti instruksi. Osahmat, Radio Persade FM, Blitar. Selanjutnya kami ajak sahabat menuju Lumajang antisipasi penularan COVID-19, ASN, dan masyarakat Lumajang dihimbau gunakan masker. Bobi Wijayanto dari Suara Lumajang melaporkan. Indah Amperawati, Wakil Bupati Lumajang, menghimbau agar aparatur sipil negara atau ASN dan masyarakat selalu mengenakan masker untuk menjaga penularan virus corona atau COVID-19. Bunda Indah, Sapaan Akraf, Wakil Bupati Lumajang juga menerangkan bahwa saat ini pemerintah telah gencar mengkampanyakan agar semua masyarakat memakai masker saat pandemi COVID-19. Dilansir dari pernyataan WHO bahwa saat ini semua masyarakat dianjurkan untuk mengenakan masker tetapi masker bedah harus tetap disediakan dan digunakan oleh para profesional medis. Sementara masyarakat disarankan untuk menggunakan masker berbahan kain atau buatan sendiri meskipun dalam kondisi tidak sakit. WHO juga menyebutkan bahwa kurang lebih 90 persen penularan kasus COVID-19 melalui droplet atau percikan air liur. Oleh karena itu, masker sangat penting digunakan untuk mengurangi resiko penularan COVID-19. Bunda Indah menambahkan bahwa kebijakan tersebut juga diberlakukan bagi tamu yang akan mengunjungi kantor di berbagai instansi di lingkungan dan pemerintah Kabupaten Lumajang. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Dari Lumajang, kita bergerak ke Madiun. Rekan Ben Chandra, dari Suara Madiun FM, mengabarkan, video konfren dengan Mendagri, wali kota Madiun, pastikan relokasi anggaran 20 miliar rupiah untuk penanganan COVID-19 di kota Madiun. Urusan pemerintahan dipastikan tetap berjalan kendati tanah air tengah dalam masa percepatan penanggulangan penyebaran COVID-19. Hal itu mengemuka setelah rapat koordinasi bersama Mendagri, Ketua KPK, Ketua BPK, Kepala BPKP, Kepala LKPP, dengan Kepala Daerah Seluruh Tanah Air melalui video konfren atau VIKON. Wali kota Madiun Maidi menyebutkan, Rakor juga membahas penegasan proses penerapan anggaran dari sisi pengadaan barang dan jasa. Wali kota memastikan pengadaan barang dan jasa tetap berjalan. Apalagi, instansi terkait membuka pintu lebar-lebar kepada pemerintah daerah untuk berkoordinasi ketika muncul kendala. Selain itu, Rakor juga menyinggung terkait pergeseran anggaran di daerah untuk penanggulangan COVID-19. Pemerintah daerah dipersilahkan merelokasi anggaran kegiatan yang dirasa tidak mendesak dan rapat ditunda untuk penanganan COVID-19. Wali kota menyebutkan, pemerintah kota Madiun sudah melakukan hal tersebut. Anggaran Rp25 miliar didapat dari pergeseran kegiatan. Besaran dana tersebut akan dikunakan untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat kurang mampu, penanganan kesehatan terkait COVID-19, dan lain sebagainya. Selain itu, urusan perekonomian juga harus jalan. Karenanya, wali kota berencana menghidupkan pelaku UMKM yang tengah lesu di tengah corona. Sebagian anggaran akan dikunakan untuk membeli produk UMKM untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu yang terdampak. Artinya, UMKM tetap berjalan, kebutuhan masyarakat kurang mampu juga terpenuhi. Sementara itu, rekan Wil dan Asrori dari Suara Pasuruan menyampaikan kabar antisipasi dampak terburuk COVID-19, pemerintah Kabupaten Pasuruan siapkan 8 miliar untuk tukang ojek, kuli bangunan, PKL, hingga tukang becak. Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyiapkan anggaran sebesar 8 miliar yang diperuntukkan untuk masyarakat tak berpenghasilan, bahkan miskin menedak akibat dampak COVID-19 di Kabupaten Pasuruan. Jurubicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Pasuruan, Anang Saiful Wijaya mengatakan anggaran ini berasal dari APBD Kabupaten Pasuruan tahun 2020. Dalam realisasinya, besaran uang tersebut akan dipergunakan untuk pembelian paket sembako yang akan dibagikan pada warga Kabupaten Pasuruan yang paling terdampak dari sisi perekonomian, seperti tukang ojek, PKL, kuli bangunan, tukang becak, dan penerima lainnya. Menurut Anang, saat ditemui di posko gugus tugas penanganan COVID-19, Kabupaten Pasuruan yang dilaporkan oleh reporter suara Pasuruan, Emil Akbar, dia sudah merencanakan penganggaran ini. Ini adalah bagian dari upaya penanganan COVID-19 di Kabupaten Pasuruan dari sisi sosial kemasyarakatan. Saya, Wildian Asrori, Suara Pasuruan. Dari Pasuruan, kita bergerak menuju Nganjuk. Rekan Agustin Merdekawati dari RSAL Nganjuk mengabarkan pemerintah Kabupaten Nganjuk tambah anggaran penanganan COVID-19. Anggaran penanganan wabah COVID-19 di Kabupaten Nganjuk kembali ditambah. Jika sebelumnya Pemkap mematok dana 19,3 miliar rupiah untuk menangani virus dari Cina tersebut, kini Pemkap kembali menambah anggaran senilai Rp26 miliar rupiah sehingga total dana untuk penanganan pandemi mencapai Rp45,3 miliar rupiah. PLT Sekretaris Daerah Norselekan mengatakan saat ini Pemkap Nganjuk tengah melakukan pemfokusan kembali dan realokasi anggaran untuk penanganan corona dengan pemanfaatan anggaran untuk penanganan kesehatan dan penyediaan jaring pengaman sosial terutama menyiapkan perlengkapan alat kesehatan termasuk alat pelindung diri penanganan masalah sosial untuk mereka yang terdampak juga untuk warga Nganjuk dan bukan penerima bantuan sosial seperti PKH ataupun untuk warga yang punya warung di kantin sekolah penjual asongan pedagang keliling mereka yang kena korban PHK tukang becak ojek online ojek konvensional pedagang kaki lima karyan pabrik yang dirumahkan serta buruh tani dari 105,3 selam Agustin Marekawati Sementara itu hadapi wabah COVID-19 pemerintah kota Probolinggo gelar zikir dan doa bersama secara live ada rekan Devi Aprilia dari suara kota Probolinggo mengabarkan untuk kita selengkapnya semalam warga kota Probolinggo bersama para ulama berzikir dan doa bersama dalam menghadapi wabah COVID-19 kegiatan ini pun disiarkan secara langsung di akun Facebook pemerintah kota Probolinggo dan LPPL Radio Suara Kota sebelum zikir dan doa bersama wali kota Habib Hadi menyampaikan sejumlah hal kepada seluruh masyarakat yakni masyarakat diminta lebih peduli terhadap lingkungannya artinya bila ada tamu dari luar daerah atau luar negeri segera melapor ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan pencegahan penyebaran COVID-19 Habib Hadi juga menyayangkan peristiwa di suatu daerah yang menolak jenasa penderita COVID-19 ia berharap kejadian tersebut tidak terjadi di kota Probolinggo oleh karena itu dalam kegiatan tersebut Habib Hadi meminta untuk sama-sama saling mendoakan semoga selalu diberi kesehatan dan keselamatan agar kondisinya menjadi lebih baik dan bumi Indonesia juga segera dijauhkan dari bencana non-alam ini Devi Aprilia Suara Kota Probolinggo kita langsung menuju ke Ngawi rekan Anjani dari Suara Ngawi melaporkan terhitung 8 April 2020 pemerintah Kabupaten Ngawi menghentikan sementara uji kir sebagai upaya tindak lanjut pencegahan virus COVID-19 terhitung mulai 8 April 2020 pemerintah Kabupaten Ngawi menghentikan sementara layanan uji kelayaan kendaraan bermotor atau uji kir penghentian ini sebagai tindak lanjut upaya pencegahan penularan virus corona Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi Rahmat Didik Purwanto mengatakan berdasar instruksi Bupati penghentian uji kir hingga batas waktu yang belum ditentukan dihentikannya pelayanan tersebut mengingat banyaknya kendaraan terutama angkutan barang yang sering keluar kota setiap hari rata-rata ada sekitar 20 hingga 40 kendaraan yang diuji kir kendaraan tersebut memang berasal dari Ngawi namun untuk operasionalnya sampai di luar provinsi sehingga harus diantisipasi menjadi penyempat penularan COVID-19 dan saat ini dilakukan penghentian sementara terhadap uji kelayaan kendaraan maka Dishub tidak akan melakukan sanksi atau denda terhadap kendaraan yang terlambat melakukan uji kir Anjani Suara Ngawi dari Pamekasan di tengah wabah COVID-19 kantor DPRD Pamekasan di Bobol Maling ada rekan Arifin dari Ralita FM mengabarkan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Pamekasan yang terletak di jalan Kabupaten nomor 107 terlihat berantakan diduga akibat aksi pembobolan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab aksi tersebut dilakukan dengan cara mencongkel ruang kantor Dewan khususnya di ruang pintu bendahara di ruang sekretariat kompleks gedung wakil rakyat itu bahkan sebuah berangkas di ruang tersebut juga berusaha dirusak dengan kondisi tercongkel tak hanya di ruang kesekretariatan saja hal serupa juga terjadi di ruang bagian persidangan termasuk ruang fraksi yang terletak di lantai dasar gedung DPRD Pamekasan sekalipun di ruang tersebut gagal dimasuki dengan kondisi pintu terlihat bekas congkelan benda keras sekretaris DPRD kebuatan Pamekasan Mas Rukin kepada sejumlah wartawan belum bisa memberikan keterangan lebih lengkap terkait kejadian tersebut sementara sejumlah petugas dari Polres Pamekasan masih melakukan olah tempat kejadian perkara di sejumlah titik gedung Dewan hanya saja mereka juga enggan memberikan keterangan secara detail atas kejadian di tengah wabah virus Corona ini bahkan kasat reskrim Pamekasan Ibtu Andres Setia juga belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut Arifin Reli TV Pamekasan mengabarkan dari RGR FM Tulungagung rekan Mega Christi melaporkan Polres Tulungagung melaksanakan simulasi penanganan COVID-19 dalam menghadapi pandemi wabah COVID-19 Polres Tulungagung menggelar tactical floor game TFG yakni pemaparan untuk mensimulasi pergerakan dari berbagai unsur pelaku melalui sebuah peta yang diletakkan di lantai kegiatan yang dilaksanakan di halaman Maplores Tulungagung tersebut bertujuan untuk mempermudah memberikan gambaran tentang pergerakan personil baik saat aman maupun situasi lain dalam setiap perkembangan COVID-19 di Tulungagung dalam kesempatan tersebut Kapolores Tulungagung AKBP Evaguna Pandia SIKSHMH berharap masing-masing unsur memahami tupuksinya dan kegiatan diikuti unsur TNI Polri PolPP BPPD Dinkes serta Rumah Sakit Dr. Iska berbagai langkah yang sudah dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 diantaranya adalah dengan mendirikan pos komode COVID-19 baik di terminal maupun stasiun disinfeksi pembubaran kerumunan masa terutama di warung-warung kopi sesuai dengan maklumat Kapolri memonitor kedatangan PMI penyekatan perbatasan bersama TNI bersama instansi terkait serta memastikan ketersediaan sembako saya Amerika Kristi 90,1 RKR FM Tulungagung informasi terakhir dari Mahardika FM Kota Blitar ada rekan Ica Puspita mengabarkan tingkatkan gairah ekonomi di tengah pandemi Corona Desperindakin Kota Blitar launching program Pasar Dering Sobat menghadapi pandemi virus Corona Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdaging Kota Blitar launching program Pasar Dering tujuannya untuk menggairahkan perekonomian Kota Blitar yang mulai lesu akibat wabah virus Corona Benny Andriawan Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pasar Disperdaging Kota Blitar menjelaskan Pasar Dering adalah layanan belanja pasar tradisional berbasis online masyarakat tinggal mengirimkan pesanan ke penjual yang sudah terdata melalui WhatsApp atau telepon kemudian belanjaan akan diantara perjual ke rumah layanan ini berlaku untuk pasar tradisional Kota Blitar mulai dari Pasar Legi Pasar Templet Pasar Pon Pasar Karang Tengah Pasar Wage Pasar Pahing dan Pasar Timoro Benny mengatakan setidaknya ada lima puluhan pedagang yang digandeng Disperdaging untuk menjalankan program ini mereka bisa melayani kebutuhan rumah tangga mulai dari sembako sayur mayur bumbu dapur buah-buahan ayam potong ikan segar jajanan tradisional dan masih banyak lainnya bagi masyarakat yang menggunakan jasa pasar dering ini cukup membayar biaya ongkir sebesar lima ribu rupiah untuk wilayah Kota Blitar lebih lanjut Benny menambahkan selain untuk menggairahkan perekonomian daerah Pasar Dering juga bertujuan untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar rumah serta menghindari kerumunan masyarakat di pasar tradisional Ica Puspita Mahardika FM untuk Jatim News Today seluruh rangkaian informasi dari lembaga penyeran publik lokal radio kabupaten dan kota di Jawa Timur yang terangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi hari Selasa 14 April 2020 telah kami hadirkan saya W. Sudermawan undur diri kita jumpa kembali di Buletin Jawa Timur edisi berikutnya rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur Buletin Jawa Timur Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan sedang sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore disiarkan serentak di lembaga penyeran publik lokal suara Sido Harjo persada Kabupaten Blitar Mardika Kota Blitar Ralita Pamekasan suara Sampang suara Kota Probolinggo suara Lumajang suara Pasuruan Belambangan Banyuwangi Wika Mojokerto suara Gresik Pradia suara Tuban Malawopati Bojonegoro Ersal Nganjuk suara Madiun suara Ngawi suara Pacitan Praja Angkasa Tenggalek dan RGR Tulung Agung Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyeran Publik Lokal Jawa Timur